Pertama, saya mungkin beda sendiri pakai batik ini. Kenapa? Supaya saya tidak dibilang imigran. Padahal di sini imigran semua. Ini keturunan Wali Songo memang ribumi asli. Imigran semua. Jadi jangan dikasih label ke satu pihak itu imigran. Yang kedua, sama ketua panitia saya mau protes. Katanya kita perang badar. Kalau perang badar, siapa yang muslim, siapa yang kapir? Ayo. Oh, skemanya. Oke. Ketiga, tadi Ustadz Ali Badri kita memahami. Ustadz Ali Badri meluapkan curhatnya. Saya pahamlah mengikuti cerita Ali Badri itu. Ustadz Ali Badri. Bahkan mereka di Ustadz Ali Badri ini diisukan. Dulu diusir sama Buya Maliki ya. Nah, itu dia. Oknum kan? Nah, begitu juga yang dari Alawiin. Yang dari Alawi. Kalau ada yang bilang peturunan Wali Songo itu putus, ya oknum. Bukannya RA itu. Bukan Robito. Saya bukan wakil RA. Saya pribadi. Tapi saya bertentangan dengan orang yang berbicara seperti itu. Siapa? Ali Din. Gak berani dia ketemu saya. Saya minta datanya. Mana kalau Anda bilang putus? Saya adalah orang yang berpendapat Wali Songo itu turunan Rasul. Azamad Han itu punya keturunan. Saya dapat datanya Dai Hadra Umud. Data kitab namanya Al-Atraf. Fi Ahbaril Ashraf itu Dai Hadra Umud dapetnya. Khusus keturunan Wali Songo. Itu satu kitab. Bagaimana mau dibilang gak ada keturunannya? Itu ya. Nah kalau Ustaz Ali Badri, teman-teman yang lain, cerpuan tadi, punya masalah dengan orang-orang yang mengatakan tidak ada keturunannya, sakit hati, tabayun. Temui mereka. Jangan takut. Kan kita lebih ah ya. Ustaz Badri dan teman-teman ini Ustaz. Lebih ahli. Jadi tabayun lah. Nah kalau gak tabayun ya begini jadinya. Tabayun sama Abir Rizik. Tabayun sama Bahar Smith. Tabayun sama Ali Din. Jangan gara-gara nanti personal, semuanya kena. Saya pikir Ustaz Habir Rizik orang yang terbuka. Kalau diskusi terima. Gak tahu kalau Bahar Smith sama Ali Din. Gitu ya. Oke. Jadi Robito tidak terpecah. Robito satu. Yang saya tahu. Karena saya sering dimintai tolong untuk meneliti. Jadi Robito suaranya satu. Apa itu? Azamat Han itu punya keturunan. Wali Songo ada. Tetapi keturunannya ke bawah tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena datanya minim. Kita berusaha untuk ke daerah-daerah minta. Sampai ke India. Dan memang minim. Data yang dipegang keluarga-keluarga itu minim. Ada yang gak ngasih juga. Kenapa? Ya ada yang bilang kesultanan itu juga takut ngasih-ngasih. Kenapa? Dikejar-kejar Belanda. Iya betul. Silsilah Tuhan Fakih Jalaluddin Belanda itu ditemui oleh Ali Bin Ja'par. Ali Bin Ja'par itu diambil. Diminta sama Mr. Gobi. Mana tuh silsilah? Gak ada. Kalau dikasih berubah ini sejarah. Berubah itu silsilah. Mungkin jadi keturunannya senuk-senuk Ronyo nih Wali Sungur. Kalau dikasih. Enggak dikasih. Itu ya. Oke. Sebenarnya masih banyak yang saya akan. Hentikan Cacimaki. Setuju. Tapi RA kan gak bisa. Robito kan gak bisa. Eh. Henti gak Cacimaki? Kalau gak lu gue tangkap. Kan gak bisa. Karena apa? Karena sistem keanggotaannya pasif. Bukan aktif. Kalau aktif bisa menghukum. Kalau pasif gak bisa. Sekedar dia nasabnya ke Bahlawi. Dia jadi anggota. Tapi gak aktif. Jadi itu yang gak bisa. Himbau sudah dihimbau. Jadi surat sudah dikeluarkan. Oke. Itu. Manuskrip sekarang. Manuskrip-manuskrip yang ada. Bukan berarti justifikasi langsung saat ini. Yang tadi dikasih. Tuhan. Gak bisa langsung menjadi. Oh ini ke Azamat Han. Ini ke. Tuhan. Gak bisa. Harus diteliti oleh ahlinya. Ahlinya siapa? Pilologi. Pilolog. Kritik sumbernya gimana? Kritik eksternnya gimana? Internnya gimana? Oh ini tua. Belum tentu. Kenapa? Karena manuskrip-manuskrip yang ada itu bisa jadi sanat keilmuan. Bukan. Nah coba. Saya coba Hasan Muhi punya. Hasan Muhi itu sanat keilmuan atau nasab. Karena ada Abu Yajid Bustami. Saya lihat kan. Untuk sanat keilmuan. Ini pegang ngomongan saya. Untuk sanat keilmuan. Pasti merujuknya Musa Al-Kazim. Sanat keilmuan. Tasawuh. Silah-silah belum tentu. Gitu ya. Oke. Manuskrip asal-usul Kesultanan Cerbon. Ada nama Kalijam. Jamali. Amudun nasabnya udah berantakan ini. Mana bisa di bawahnya purunya benar. Amudun nasabnya berantakan. Diterima. Ya kan? Amudun nasab tau ya. Yang ke atas itu. Ada lebih. Jadi ini memang harus diteliti benar-benar. Gitu. Oke. Syed Sarib itu apa? Nah. Bedanya Syed Sarib. Sarib itu biasanya Syed yang memegang jabatan pemerintahan. Rajaan. Sultanan. Makanya. Sarib. Hidayah. Tullah. Karena dia sultan. Oke. Manuskrip-manuskrip yang menulis Jenul Akbar. Nah kalau kita rujuk ke Raja. Apa namanya? Raja-Raja Bumi Nusantara. Itu disebutkan Zainul Akbar itu adalah Ahmad Jalal Shah. Coba dilihat lagi itu. Benar atau tidak? Apa yang saya katakan gitu ya. Oke. Baru kita masuk. Termin kedua. Mohon maaf minta waktunya agak sedikit. Yang pindah-pindah jalur. Boleh saja. Silahkan. Sepanjang itu valid. Tapi. Teliti dulu Amudun Nasabnya. Seperti. Ali bin Muhammad Al Mahdi. Bin Hasan Al Askari. Tolak. Itu tertolak. Banyak kitab Nasab yang menolak. Sejarah menolak. Soleh bin Abdul Qadir Jailani. Itu banyak yang menolak. Jadi harus kita cek satu-satu. Jangan kita sibuk ke bawah. Jalaluddin Jamaluddin ke bawah. Ke atas itu harus dicek. Satu-satu dengan teliti. Jangan emosi. Wah ini salah. Ya lihat aja kitab-kitabnya sudah ada. Yang menolak sudah ada. Nah tinggal dua. Azamad Han dan. Al Bukhari Al Musawi. Saya masuk. Saya gak bacakan nih. Saya. Bertitik tolak. Dari hasil diskusi benda. Kerab. Rujukannya. Ada berapa kitab. Itu ya. Rujukannya. Ada berapa kitab. Saya sebutkan. Sil-silan Asab Wali Songo. Versi Bukhari Al Musawi. Jamaluddin Hussein Al Akbar. Bin Mahmud Nasiruddin. Bin Hussein Jalaluddin Mahdum. Bin Ahmad Kabir. Bin Hussein Jalaluddin Bukhari. Bin Ali Bin Ja'far. Bin Muhammad. Bin Mahmud. Bin Ahmad. Ingat. Bin Ahmad. Ini masalah. Nama ini. Bin Abdullah Bin Ali Bin Ja'far. Al-Khazab. Mau dibilang turunan Al-Khazab. Ini bukan saya ngomong. Lihat aja di kitab Al-Majdi. Udah Al-Khazab. Ini kalau saya ngomong. Itu bagus mogi. Ini ngomong. Kalau kita gak boleh fitnah to'en nasab orang. Kecuali dia merugikan. Seperti ahli waris. Ini saya jadi nyambung tuh. Sama omongan itu bagus mogi. Ini disebut Al-Khazab. Masalah warisan. Wah pas banget ini. Masalah warisan. Dia ambil warisannya Imam Hasan. Karena dianggap gak punya anak. Namanya Muhammad Al-Mahdi. Udah. Itu Al-Khazab. Apalagi. Ya serobuk. Saribul Hamar. Mau jadi keturunan orang yang minum. Peminum. Hamar. Tapi kalau yang ini boleh nih. Apa itu? Abu Karain. Tukang kawin. Karena anaknya lebih dari seratus. Ini boleh. Ambil. Kalau yang tadi jangan. Al-Khazab. Saribul Hamar. Itu jangan. Itu dari sisi Ja'par. Bin Imam Ali Al-Hadi. Oke. Jadi lihat di Ahmadnya. Lihat di Ahmad nanti. Ini yang pernah salah. Silsila Bukhari dalam kitab Al-Majri. Tidak ada nama Ahmad. Ini saya berdasarkan benda krop ya. Rujukannya. Silsila Bukhari. Dalam kitab Sajaroh Al-Mubarakah. Tidak ada nama Ahmad. Bahkan itu ditolak. Tidak ada. Tidak ada. Abdullah punya anak Ahmad. Tidak ada. Sedangkan kakek Al-Musawi ini besok. Mau dijalurinnya ke Ahmad. Tidak ada. Jadi mau kemana kita? Ini nasab siapa? Kalau begini. Gitu ya. Oke. Dari kalimat di atas dapat kita nyatakan bahwa anak Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kazab. Hanya satu yaitu Muhammad. Tidak ada nama Ahmad. Sedangkan Al-Musawi, Al-Buhari Al-Musawi dari jalur Ahmad. Bukan Muhammad. Jadi. Sama. Ada yang mau bilang. Tidak ada itu Ubaidillah. Ini jumlah ismiah. Ini jumlah ismiah. Tidak ada lagi bisa masuk di situ. Dan kalau mau dilihat. Kapan mulai munculnya? Abad 10. Di kitab Baharul Ansap. Nyangkok ke situ. Gitu ya. Oke. Itu. Jadi pertanyaannya kapan itu muncul nama Ahmad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far itu? Gak apa-apa. Mau direkam juga. Gak apa-apa ini. Bagus. Iya. Silisila Buhari dalam kitab Um Datu Talib. Tidak menuliskan nama Ahmad. Silisila Buhari dalam kitab Al-Asili. Tidak menuliskan nama Ahmad. Oke. Sekarang ke kitab sejarah. Biografi keluarga Al-Buhari dalam tari hindi. Nuzhatul Khawatir. Hanya mencatat beberapa nama. Urutan nama. Hanya empat yang saya dapat. Dari mulai Jalaluddin Buhari. Ahmad Al-Kabir. Jalaluddin Hussein. Baru nama lagi di atas. Sudah. Sampai situ doang. Eh. Itu kitab tahun 1921. Nuzhatul Khawatir itu. Silisila Buhari dalam kitab Sajara atau Libya. Ini karangannya dokter Yassin Al-Kalidari. Dokter Yassin Al-Kalidari bilang apa? Dia bilang. Ini komentarnya tentang Ahmad nih. Tadi. Rujukan yang muktabar tidak mengisbat keberadaan anak keturunan Abdullah yang bernama Ahmad. Yassin Al-Kalidari kan kita tahu sendiri siapa. Dia jalurnya ke. Sama nih jalurnya ke Ja'far Al-Khazab juga. Cuma dia dari Muhammad. Bukan dari Ahmad. Dulu. Ini orang. Mungkin dua tahun yang lalu. Dalam situsnya mengatakan. Itu. Ibtal itu. Nasabnya. Al-Buhari. Al-Musawi. Tapi kok saya lihat lagi sekarang. Jadi. Lemah-lemah begini gitu. Lunak. Ada apa ini? Katanya juga ada yang ketemu di Belanda. Katanya. Dari pihak kita ada yang ketemu belajar di Belanda sama dia katanya. Yang sekarang minta atau pindah jadi jalur Al-Buhari. Udah tahu lah siapa. Sekarang itu Amudun Nasabnya. Udah payah. Udah tertolak. Amudun Nasab tertolak. Dari Al-Musawi. Al-Buhari. Sekarang dari Muhammad Mahdi tolak. Dari Sehablo Qadir Jelani tolak. Terus apa lagi? Dari Al-Musawi tolak. Mau kemana lagi kita? Tinggal. Satu. Azumat. Nah. Teliti dia tuh. Hah? Belum tentu. Besok. Betul sahabat. Besok kan mau dibahas. Gitu ya. Besok mau dibahas. Oke. Nama Mahmud Nasiruddin pada kitab Baharul Ansab. Itu abad 10. Nyangkok situ ya. Saya ada semua ini. Nanti saya serahkan ke Petua Panitia. Silsila Wali Songo dalam kitab Baharul Matalib. Ini kan Ustaz ada ya. Ya. Baharul Matalib. Hanya nama Jamaluddin. Tidak ada nama Husin. Nama sebenarnya itu kan Husin. Jamaluddin itu Lagop. Masa Lagop mau dijadikan nama? Ini jangan-jangan bukan Jamaluddin Husin nih. Jamaluddin Ahmad bisa. Jamaluddin Muhammad bisa. Gitu ya. Oke. Jadi itu. Jadi. Dalam kitab Baharul Matalib. Hanya nama Jamaluddin top. Padahal kita Jamaluddin Husin Al-Akbar. Saya cek lagi. Dalam kitab. Tazkirah Sadah Al-Buhari. Saya lihat. Tidak ada nama Jamaluddin. Artinya apa tuh kalau begitu? Gak ada. Moko Al-Musawi bagaimana? Ketutup semua jalannya. Tapi bukan Sadduzaro ini. Bukan. Bukan. Ini memang benar-benar udah. Apa Muglak? Apa Magluk? Apa kita gak tahu deh. Oke ya. Itu gak ada. Sama sekali. Silsilah Wali Songo dalam kitab asal-usul kesultanan Cerbon. Udah tadi ya. Ada nama Kalijam sama Habi Jamali. Ini Amudun Nasapnya udah gak bener. Ini gak bisa. Putra Nakidi. Oke deh. Nakidi itu Imam An-Naki. Itu ya. Ada lagi Raja Bani Israel. Gimana ini? Kita dari Bani Israel. Berputra Raja Bani Israel. Berarti kita Yahudi dong. Kenapa kita kok terima dibilang-bilang Yahudi gitu ya? Kapa kita ngomong ke orang lu Yahudi, lu Yahudi. Padahal kita sendiri Yahudi. Kalau pakai silsilah ini manuskrip ini. Bani Israel. Raja Bani Israel. Silsilah Wali Songo dalam naskah Mertasinga. Saya punya yang 1889. Tadi 1903. Tapi yang terjemah ya. Yang aman itu ya. Terjemah oleh aman. Naskah sejarah Sarif Hidayatullah Mertasinga gitu. Itu gak ada ke Musa Al-Kazim. Dia hanya sampai di Jainul Kabir. Nah kalau kita merujuknya ke Raja Buminu Santara tadi. Jainul Kabir itu Ahmad Sahjalal. Oke manuskrip saya Hasan Muhyik tadi udah. Ini manuskrip keilmuan atau nasab. Karena ada nama Abu Yajid Al-Bustomi. Saya belum cek lagi nih ya. Belum cek lagi. Bisa kita cek lagi. Gelar Mahdum. Ini ada alasan. Oh kita pakai gelar Mahdum. Karena dia Mahdum. Kalau ini Habib. Kalau dia dari Yaman Habib. Gelar Mahdum itu adalah gelar ulama. Yang diberikan di negeri India. Siapa itu? Misalnya contoh. Contoh. Yang diberikan gelar Mahdum adalah Zainuddin Mahdum II. Pengarang kitab Patul Mu'in. Al-Mali. Al-Mali Bari. Sebenarnya bukan Al-Mali Bari. Al-Ma'bari. Silahkan di cek nanti di internet. Nah Zainuddin Al-Ma'bari ini berasal dari Ma'bar Yaman. Dikasih tuh gelar Mahdum. Yang penting dia ulama. Berhidmat kepada agama. Ya ketawa aja itu. Melihat. Seliweran. Sahadah-sahadah. Kita kan tinggal ngomong ini dari lu bukan? Bukan. Ini dari NT bukan? Bukan. Ini siapa? Mafia. Ternyata ada mafianya di Jakarta. Di Indonesia. Itu. Contoh. Sahadah. Yang keluar atas nama. Mogi Nur Satya. Ya. Dia kan sahadahnya ke. Al-Musawi nih Bu Hori. Tapi di atasnya Amudun Nasabnya salah. Namanya bukan Husin. Hasan. Husin. Ali Bin Jafar Bin Husin. Mestinya itu. Ini di sahadah internasional. Nagib. Nagoba. Ali Bin Jafar. Hasan. Coba pikirin. Logikanya. Kok ada. Nagib internasional seceroboh ini ngeluarin sahadah. Ya bisa aja. Abal-abal. Terima duit. Selesai. Berapa banyak. Keturunan Raja Brunei yang dibikinin. Dibikinin. Apa urusannya? Tawa aja lah. Yang begini-begini nih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu. Bisa jadi nagobahnya abal-abal. Benar tapi abal-abal. Soleh Bin Abdul Qadir Jelani. Saya Abdul Qadir Jelani dikeluarin. Dia kagak tau emangnya Soleh itu. Saya Abdul Qadir Jelani gak punya anak namanya Soleh. Kan begitu. Nah. Dari mana taunya? Buka Kitab Al-Anwar. Ali Bin Muhammad Al-Mahdi. Gak ada tuh namanya Ali. Muhammad Al-Mahdi-nya aja. Masih kontroversi. Ada apa kagak? Kalau ada. Warisannya dapet ke Muhammad Mahdi. Karena warisannya diambil mejaqpar Al-Khazab tadi. Berarti anaknya kagak ada. Kan logikanya begitu. Gitu ya. Jadi hati-hati kita. Saya bukannya. Mentokan. Menolak. Enggak. Silahkan. Ini masalah nasab. Hati-hati. Kalau kita salah ke Bapak kita. Ini siapa? Ya Allah. Sampai akhirat Pak. Kafir tuh istilahnya. Hati-hati. Boleh. Bapak Ibu. Eh Bapak Ibu. Bapak Ibu. Para habai. Para utuh bagus disini. Boleh. Ke Al-Musawi. Tapi yang benar. Amu dunasapnya benar gak? Purunya benar gak? Kalau urusan Wali Songo ke bawah. Saya angkat tangan. Minim data saya. Terus serang aja. Kalau tes DNA udah ada ya. Udah gak usah lah kalau tes DNA. Karena saya menggunakan juga aplikasinya. Aplikasi yang diberikan oleh Family Tree. Kita tinggal lihat aja. Ini apa? Kodenya ID-nya berapa? Haplogrup-nya berapa? Ketahuan itu. Ancestrinya siapa? Dari pasinya kemana? Al-Buhari. Al-Musawi saya ambil. Yang haplogrup-nya J. Kan haplogrup-nya J keturunan Nabi kan? Saya ambil. Ternyata hanya sampai Asia Selatan doang. Gak sampai lagi ke Asia Tenggara. Nah haplogrup-nya J itu apakah udah pasti keturunan Nabi? Yahudi Askenazi J1 P858. Yahudi Separdik J1 P858. Yahudi Kohanim J1 P858. Oke. Gitu ya. Jadi jangan nganggap kalau udah J1 turunan Nabi. G Yahudi. Ntar dulu. Asgap juga ada ya. J. Ada. Banyak. Al-Hadat ada yang J semuanya. Oke itu. Penutup. Berdasarkan data-data pendukung di atas yang saya sampaikan. Satu kesimpulannya. Nama Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Imam Ali Al-Hadi. Sebagai kakek dari keluarga Al-Buhari Al-Musawi. Tidak ada dalam kitab nasab. Al-Majdi. Sajaroh Al-Mubarakah. Bahkan menolak. Umdata Talib dan Al-Asili. Gak ada semuanya. Hal ini dikuatkan oleh Dr. Yasin Al-Kalidari. Yang berasal dari keluarga Al-Musawi. Yang mengatakan bahwa rujukan kitab nasab yang muktabar. Tidak mengisbat keberadaan anak turunan Abdullah yang bernama Ahmad. Berarti Ahmad ini memajul, memunkote, memardut. Serah. Yang kedua. Pengkaitan nama Jamaluddin kepada Mahmud Nasiruddin tidak dapat dijadikan dasar kesahihan silsilah wali somo ke jalur Al-Musawi. Karena Jamaluddin adalah lakob. Bukan nama asli. Sedangkan nama asli Jamaluddin adalah Husin Al-Akbar. Itu dari Bahrol Matulib. Kalau dari Tazkirah Sadabuhari tidak ada nama Jamaluddin. Ketiga. Mahdum adalah gelar yang diberikan kepada ulama yang berkhidmat dalam bidang agama di India. Orang yang bergelar Mahdum tidak otomatis menjadi keturunan Al-Buhari Al-Musawi. Contohnya Sejenuddin Mahdum keturunan Yaman. Mau dibilang keturunan wali somo. Karena dia dikasih Mahdum. Kan enggak juga. Mari kita pakai akal sehat kita. Demikian. Saya mohon maaf kepada Habaib, guru saya, tubagus-tubagus. Semua yang ada di sini keturunan wali somo. Hilangkan emosi kita. Mari kita menggunakan akal sehat kita untuk menentukan mana silsilah jalur nasab yang benar. Tanpa emosi. Tanpa sombong, telanjuran. Wah, gue udah kesini. Gue udah ke Al-Musawi. Gue udah ngomong Al-Musawi. Enggak bakalan gue balik lagi. Jangan. Mohon maaf saya orang bertawi. Jadi agak ngomongnya agak. Jangan. Itu hilangkan yang begitu. Duduk pakai otak yang dingin. Pikiran dingin. Akal sehat. Didukung data-data. oleh ahli pilologi kita tentukan. Kita putuskan. Itu saran dari saya. Mohon sekali lagi. Terakhir kali saya memohon maaf. Bila ada kata-kata saya, sikap saya di forum ini yang tidak berkenan di hati para Tubagus, para Ustadz, para Habaib. Saat ini. Sekali lagi, saya mohon maaf. Ini bukan akhir dari kebenaran. Kita sedang mencari kebenaran. Ini hanya data-data yang saya dapatkan dari penelitian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah iya nanti insya Allah. PDF ya.